Soalnya kayaknya untuk untuk korporat kita gak pakai Zoom soalnya. Jadi ya katanya sih lebih aman pakai Teams atau Google Meet ya. Biasanya jadi gitu. Begitu. Sip, sip, Kak. Jadi mungkin aku mulai pembukaan dulu ya, Kak. Ini kita ada dari mayoritas sih dari angkatan 20 sama angkatan 19. Jadi mungkin sejauh banget ya. Enggak lah, Kak. Mungkin sebelum kita mulai acaranya ini nih, Kak. Boleh kenalan dulu sedikit. Takutnya kayak teman-teman 20 ada yang belum kenal atau gimana. Kayaknya banyaknya gak kenal. Ini aja ya. Maksudnya ini PSDP kan ya? Berarti gak ada dosennya di sini. Gak ada ya? Jadi perkenalkan nama-nama gue Raka gue DP angkatan 2003 lulusnya 2009. Jadi bayanglah uzur banget. Sekarang jadi sekarang gue kerja di Puma di headquarters-nya di Headshow udah berapa ya? Udah berapa tahun ya? Udah 5 tahun. Jadi startnya 2016 sekarang udah masuk tahun kelima 6 bulanan lah. Jadi ya udah lumayan settle di sini. Tapi ya singkat cerita gitu lah. Foodwear designer untuk kategori sport style ya ada lagi yang perlu diceritain gak? Kurang lebih gitu sih. Garis besarnya gitu sih. Instagramnya sih Earthbender ya? Mungkin Kak kalau ada share screen boleh nih Kak? Boleh langsung dimulai aja. Oke. Content. Start broadcast. Ini start broadcast aja ya? Iya sih. Oke. Oke. Sip. Kelihatan gak? Kelihatan-kelihatan. Iya. Oke. Jadi maksudnya ini kayak ngeritain aja sih ngeritain kayak latar belakang gue aja ya. Maksudnya tadi gue udah cerita maksudnya 2003-2009 kuliah di ITB. Maksudnya bukan yang paling cepat. Jadi 6 tahun lah lumayan 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 lama gitu. waktu TA ngambilnya footwear juga sih. Jadi waktu itu kayak sarana alas kaki untuk pencegahan cedera engkel gitu tapi untuk olahraga futsal. Jadi kebetulan gue suka olahraga juga jadi ya nyambung lah gitu. soalnya sebelumnya kayak maksain pengen bikin robotik-robotik gitu akhirnya gagal DP5 berapa kali yaudah jadinya kebetulan waktu itu dosennya ya maksudnya dosen pemimingnya almarhum Pak Andar gitu. Jadi baru datang beliau jadi beliau support banget. Jadi kayak gue bisa bikin TA soal alas kaki gitu. Terus lulus 2009 sempat freelance dulu setahun kayaknya 2010 kayak kerja di ini apa di fashion apparel gitu green light kayaknya familiar ya kayak fashion department store gitu department store gitu yang kayak green light recycling gitu-gitu terus oh ya sebelumnya gue intern juga di spek sih dari 2006 sampai 2008 sorry terus habis dari green light atau 3 second itu gue masuk ke league 2012 2015 gak salah tapi diantara itu juga kayak gue emang udah sering ikut kompetisi kompetisi desain alas kaki sih desain sepatu gitu jadi ikut pensel atau ikut counter kicks waktu itu mungkin kalau yang temen-temen yang tau yang ikutin perkembangan footwear mungkin tau kali pensel ya waktu itu kayak masih belum banyak yang tau jadi mereka sering ngadain kompetisi online gitu untuk dapat beasiswa kebetulan kayak waktu itu beberapa kali pernah ikut pernah dapet juga tapi gagal ke sana karena gak ada ongkos untuk ke Amerikanya sih tiketnya mahal banget terus 2012 sampai 2015 di league di league juga selama di league juga ngerjain kompetisi kompetisi juga pernah pernah jadi finalis kompetisi desain alas kaki running man kayak acara reality show korea gitu kayak sekarang masih ada terus pernah juara dua juga umbro alas kaki buat football gitu terus waktu di league sih highlightnya waktu itu ngedesain jersi persip sama persija persip khususnya yang pas mereka juara 2012 2013 gitu habis itu apply ke puma habis itu resign terus apply ke puma 2016 sampai sekarang deh jadinya di puma sejauh ini sih gue di puma handle nya project nya banyaknya ke alas kaki yang arahannya ke arah running siluetnya siluet running gitu tapi gak menutup kemungkinan juga sih kalau misalkan temen-temen kayak liat di instagram atau follow di instagram atau di portfolio online gue ada beberapa juga yang kayak siluetnya siluet apa klasik kayak basket klasik atau tenis klasik juga terus akhir-akhir ini ya bukan ya recently gitu kayak gue dapet project untuk ngedesain suatu basket suatu basket aktif gitu terus kebetulan ntar kayak season autumn winter 22 masuk ke kategori performance Puma Hoops gitu jadi si sepatunya katanya sih bakal dipakai sama komen NBA jadi kebetulan maksudnya kayak kesempatan bagus gitu tapi padahal gue bukan bagian dari tim Puma Hoops gitu gue bagian tim sports style yang mana lebih fokus ke siluet-siluet lifestyle jadi kayak ini mungkin kali ya enaknya kerja atau jadi desainer di brand yang gak sebesar Adidas atau Nike gitu jadi banyak apa sih banyak ruang untuk 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 di eksplor gitu jadi gak 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 spesifik untuk satu kategori untuk satu siluet untuk satu style doang kayak gitu untuk ini sih untuk apa ya untuk latar belakang sih kayak gitu ya apa gue perlu share tentang portfolio gak gue ada sih kayaknya portfolio online boleh ya portfolio yang kayaknya udah agak lama sih coba ntar ya gimana ya kita kupas habis aja sekalian ini kelihatan gak sih sebentar ya saya agak agak oke oke jadi gue baca juga sih maksudnya Tor dari kalian gitu tentang atau apa ya tentang self-branding kali ya menurut gue sih kayak ini yang yang gue dapet dari pencil jadi sebagai desainer itu kita harus punya harus bisa apa ya menjual citra kita gitu menjual persona kita sebagai desainer gitu terus kita harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita percayain gitu apa ya apa ya kasarnya bahasa newsnya our belief as a designer gitu kita kita pengen desain kita tuh dilihat sebagai seperti apa gitu kita punya ciri khas seperti apa gitu kalau itu maksudnya butuh waktu butuh pengalaman butuh jam terbang juga gitu jadi berhubung teman-teman masih pada kuliah gitu jadi diulik dari kuliah dari jaman kuliah gitu ketika udah masuk kerja kayak gue agak sulit gitu jadi step-nya agak lama gitu jadi kalau misalkan kalian emang tertarik untuk apa ya untuk punya persona tentang desainer seperti apa yang ingin kalian representasikan gitu jadi dari kuliah harus udah tau pengen apa gue udah tau sih sebenernya dari kuliah pengen apa gitu maksudnya gue dari kecil emang suka gambar sepatu gambar jersi gitu sekolah juga gitu cuman pas masuk kuliah bingung karena gak ada apa ya gak ada channel untuk apa ya untuk atau gak tau ada channel untuk kayak apa ya gue bisa ngedesain sepatu loh gue bisa ngedesain aparel loh gitu jadi mungkin pas di kuliah nyari-nyari nah berhubung teman-teman sekarang banyak apa ya banyak akses dan banyak informasi jadi mungkin baik dicari dari sekarang nah untuk gue sendiri ya ini kayak gue diajarin waktu itu bikin personal personality atau persona sebagai designer kamu pengen mencitrakan karya kamu itu seperti apa nah jadi gue ngedeskripsi ini lewat logo gitu jadi si R sama G ini kayak inisial gue Raka Gema gitu terus kalau misalkan teman-teman lihat jadi kayak ada penjelasannya gitu disini Raka Gema terus ada infinity logo jadi apa yang gue desain gue harapkan bisa everlasting gitu bisa apa ya withstand time the test of time something something like that lah seperti itulah gitu jadi gue pengen desain yang gue project atau desain yang gue kerjain itu everlasting lah seperti itu terus ya ini jadi kayak apa ya ketika gue ini maksudnya portfolio udah agak lama sih jadi belum gue update lagi gitu maksudnya ada banyak proyek-proyek baru yang belum gue masukin kesini jadi tolong dimaklumin ya jadi ini kayak ketika kita mempresentasikan atau kita ngirim portfolio juga harus 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 tematik ya maksudnya gue sebagai pribadi gue gak sebagai desainer produk gue gak terlalu apa ya gue gak terlalu fokus sama grafis dan lain-lainnya gitu tapi untuk masuk ke industri gitu apalagi untuk portfolio-nya bisa seenggaknya kelihatan gitu ya sama hiring department atau sama usernya gitu usernya maksud gue manager desain kayak gitu kan apa ya pada akhirnya kita kalau interview kan sama mereka gitu jadi harus stood up lah gitu jadi itu dia tadi ya persona atau image yang pengen kalian tampilin itu harus ada sisi uniquenessnya gitu yang khusus cuman kalian sendiri yang punya gitu jadi untuk kayak ketika gue bikin layout juga gue mikirin juga gitu kayak layoutnya harus seperti apa gitu jadi ini kayak layout kayak daftar isi proyek-proyek gue dari pertama kali gue masuk sampai sampai sekarang yang menurut gue bisa gue highlight dan bisa gue masukin ke portfolio gitu jadi disini ada kayak beberapa proyek gitu tapi gue bagi jadi empat misalkan ada yang ada yang berhubungan sama creative direction gitu dimana kita sebagai designer di Puma ini sangat punya andil yang besar gitu untuk menentuin kreatif global creative direction si brand ini gitu yang ke-2 yang ke-2 itu kayak project-proyek archive kayak yang gue bilang tadi project-proyek yang re-issue dari dari apa ya dari dari gudangnya Puma lah gitu dari tahun 70-an dari tahun 60-an 80-an terus kita revamp desainnya kita betulin siluetnya kita kita buat lebih baik supaya bisa dipakai sama konsumen sekarang terus ada project yang sifatnya inovasi atau reinvention atau modifikasi dari sesuatu yang udah ada terus yang terakhir aktifasi sama kolaborasi jadi kayak apa ya kita punya siluet baru misalkan namanya project A gitu kita pengen si project A ini punya marketing push gitu dari Puma dan salah satunya mungkin di link sama partner kolaborasi yang kebetulan mereka punya event juga kayak gitu jadi ini ada beberapa sih kayak Puma Liquid Cell bahwa inhale gue jelasin di slide berikutnya terus jadi ini project namanya Puma Liquid Cell Omega jadi waktu itu Puma itu tim inovasi Puma baru apa ya punya inovasi baru lah gitu yang ingin dikenalin ke market namanya Liquid Cell jadi kayak basically gel gitu lah gel gitu lah nah kita sebagai tim sport style tuh harus ngesupport kan karena ini kayak global direction dari Puma gitu sebagai brand jadi dari sisi sport style sendiri gue ditunjuk untuk bikin konsep dari awal sampai ide untuk komunikasi ke konsumen jadi ntar ada hubungan sama marketing nah jadi waktu itu gue ngambil apa ya ngambil referensinya atau inspirasinya dari si Akira ini gitu jadi untuk story-nya untuk storytelling-nya karena tadi kan namanya kan Cell kan Liquid Cell terus si si proyek ini kalau nggak salah dirilisnya Autumn Winter 19 gitu dan kebetulan si film Akira ini set up waktunya si Akira itu di tahun 2019 gitu walaupun filmnya dibuatnya tahun 1980-an lah gitu jadi apa ya ada link storytelling yang bisa dihubungin ke situ gitu jadi nggak ngerasa dibuat-buat terus nama Cell itu sendiri ternyata film animasi Akira itu salah satu film yang dibuat pakai apa sih dibilangnya kayak kayak apa ya kayak film-film yang tradisional gitu lah belum digital lah gitu animasi tradisional gitu dan Omega sendiri namanya maksudnya kayak the latest iteration maksudnya kayak ya maksudnya yang terkini lah yang terbaru gitu terus reanimation sendiri jadi kayak salah satu keyword yang waktu Autumn Winter 19 itu gue propose ke tim sebagai salah satu arahan untuk global creative direction dipakai untuk global creative direction gitu jadi reanimation tuh kayak semuanya tuh maksudnya terinspirasi dari ini ya maksudnya kayak 2020 kan olimpik Jepang ya walaupun akhirnya diundur gitu jadi si 2019 itu sebagai kick off untuk 2020 dimana 2020 tuh pada saat itu bakal ada olimpik jadi kayak semuanya temanya kayak manga dan atau sesuatu yang bersifat ke Jepang-Jepangan lah nah reanimation ini temanya tuh kayak si idenya untuk siluet atau bentuk tuh lebih lebih apa ya lebih ekstrodinari lah maksudnya kalau kalian yang suka manga kan kadang-kadang ada tau lah istilah kayak super deform kayak gitu itu atau apa lagi ya dimana si karakternya keliatannya lebih lebih maksudnya kecil terus kepalanya besar atau kadang-kadang kalau misalkan mereka bikin karakter cewek juga kan matanya besar gitu atau ya gitulah proporsinya dipermainkan lah kayak gitu terus untuk nah dari si reanimation itu ada subtema lagi nih kayak keywordnya deform sama mekanik yang tadi nah si deform mekanik ini yang gue sering lihat di di manga-manga gitu ya maksudnya deform tadi yang gue jelasin mekanik lebih kayak mecha atau gandam atau jangin robots kayak gitu-gitulah terus sementara design inspiration ini karena si liquid cell ini masuknya ke franchise atau keluarga cell jadi gue ngambil desain-desain cue dari sepatu-sepatu family-nya cell jadi ada cell indura cell alien cell venom jadi ini ada jelasannya bawahnya inspired by the cell the puma cell family design details terus ini ada sketsa-sketsanya maksudnya kayak ada sketsa outsole ada tampak samping terus ada beberapa iterasi varian untuk nyari siluette atau sculpting si midsole-nya midsole-nya disini kayak ini area di outsole yang ada di antara atasan sepatu sama rubber di bawahnya yang tengahnya itu foam itu midsole-nya ini kurang lebih prosesnya berapa lama kayak 4 minggu gitu ya 4 minggu untuk back and forth akhirnya kita setuju sama satu desain yang terpilih terus ini maksudnya kayak apa sih penjelasan aja sih kayak gambar-gambar pemanis untuk dimasukin ke portfolio terus ini kayak ada beberapa foto jadi kita nge-3D print juga sih outsole-nya terus kayak ini ada sketsa-sketsanya terus kita dapat pullover pertama ntar dipakai sama fit and wear terus di komen ada untuk masalah fitting atau masalah kenyamanan ada masalah atau enggak ntar balik lagi ke kita ntar kita kerjasama sama development untuk memperbaiki si isu itu terus akhirnya ya photoshoot masuk ke toko food locker segala macem terus tema warnanya juga si yang warna merah ini ya gue ngambilnya warna jaket si karakter utamanya sorry motornya terus sementara yang pink sama biru ini si karakter utamanya di jaketnya itu ada kayak logo pil gitu nih kalau misalnya dilihat jadi si pilnya pink sama biru jadi inspirasi sama itu jadi kalau misalkan apa ya kalau anak-anak yang suka manga culture yang kayak gini-gini mereka paham lah kurang lebih tau lah kalau ngeliat si warna ini identiknya sama apa nah sementara untuk warna-warna yang lain lebih tematik lebih kayak ke arah gimana ntar komunikasi si marketing ke konsumennya dengan story yang lebih lebih simple untuk di apa ya dimengerti jadi kayak yang hitam putih ini kayak apa ya reflective pack gitu untuk food locker doang terus sementara yang di bawah ini kayak lab lab pack jadi kayak warna sama material ke inspirasi sama item-item atau produk-produk yang ada di sebuah lab kalau di film science fiction terus berikutnya ada Puma Cell Inhale ini proyek yang re-issue jadi kayak nge-revamp proyek yang udah ada disesuaikan dengan konsumen sekarang jadi si siluetnya si keempukan cushionnya foamnya lastnya diperbaiki jadi lebih nyaman untuk dipakai sekarang kayak gitu terus ini juga proyek re-issue Puma Cell Alien kadang-kadang ada beberapa yang suka mikir kalau misalnya proyek re-issue itu gampang karena based on sesuatu yang udah ada gitu tapi pelik banget ternyata gitu jadi kayak misalkan contohnya si Cell Alien ini si Cell Bubble yang warna hijau yang di-sketsa cara produksi pada masa lalu kayak tahun 80-an atau early 90-an itu udah gak relevan dengan sekarang mesinnya udah gak ada jadi sekarang kita harus produksi dengan cara baru nah itu yang challenging terus gimana bikin si sepatunya tetap nyaman tetap ringan sesuai dengan demand orang sekarang tapi ketika orang lihat atau sneakerhead lihat oh ini si Puma Cell Alien yang keluar tahun 90-an kayak gitu tapi mereka gak engeh kalau misalkan ketika mereka gak engeh ketika mereka pakai ini kok nyaman ya gak engeh ada perubahan yang signifikan itu menurut gue kita sukses jadi kita bisa mengimprove sepatu yang udah uzur kayak 20 tahun lebih umurnya tapi bisa disesuaikan dengan kondisi produksi sekarang kebutuhan konsumen sekarang terus ya bukan proyek yang mudah terus ini foto apa yang marketing untuk aktifasinya terus ini kayak kerjasama-sama artis yang suka bikin topeng by the way masih kedengeran gak sih suara gue atau gue ngomong sendiri jelas kedengeran oke kadang-kadang suka kayak tiba-tiba keputus gue terus gue ngomong sendiri setengah jam gitu yaudah terus yang ini kayak ada beberapa proyek reissue juga ini jadi kayak kalau misalkan teman-teman tau Pumas Wade jadi ini kayak buyutnya Pumas Wade gitu jadi dipakai sama Tommy Smith sama John Carlos gitu pada saat itu gitu jadi kayak ketika apa ya ketika kita mau reissue proyek ini sebenarnya lebih ke kayak anniversary untuk Pumas Wade sih jadi kayak aktifasi jadi kayak terus tapi kebetulan maksudnya bukan sesuatu yang bagus ya maksudnya Black Lives Movement itu Black Lives Matter di Amerika itu lagi naik gitu tapi kayak berselang si proyek ini keluar gitu jadi kayak ketika kita campaign ini jadi kayak pas banget maksudnya impactnya gitu walaupun sebenarnya kita gak ada rencana untuk ada hubungan sama BLM ya tapi soalnya proyek ini di launch-nya duluan gitu jadi pada saat itu mereka struggle-nya sama seperti orang kulit hitam di Amerika yang mereka alami sekarang gitu jadi kayak politik lah gitu dan pada saat itu mereka Puma tetap ngesupport mereka gitu jadi mereka nunjukin apa ya rasa terima kasih mereka gitu dengan dengan pasang si sepatu Puma di podium gitu karena Puma ngesupport mereka walaupun pada saat itu apa ya istilahnya kayak odds-nya gak bagus lah buat mereka gitu loh dan ini kayak salah halo halo kak sepertinya suaranya putus kak halo kak halo kak halo kak sebentar coba aku ya sebentar oke nanti boleh disiapin dari sekarang ya pertanyaannya jadi nanti pas si tanya jawab kita bisa langsung diskusi gitu biar enak kalau mau langsung tulis di chat juga gak apa-apa tulis aja oh boleh pertanyaannya biar gak lupa takut nanti lupa iya iya kemana ya oke kakaknya mau di PC aja gak boleh di salvan lagi apa bentar ya guys siap-siap terima kasih salva asya siap-siap pot siap me puro camping Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa, Zul? Belum bisa dihubungi. Kayaknya ada masalah di kakaknya. Atau usinya atau gimana. Masih join sih. Masih join. Soalnya WA-nya nyambung sih. Gak kemit juga padahal. Iya. Gak apa-apa. Kita tunggu. Sambil nunggu-nunggu, gimana nih 20 udah menjalani DP1? Tiga minggu ya berarti. Kemarin tuh siapa sih yang ngobrol bareng? Bomis, Bomis. Bomis ada gak? Aku lupa malah nama aslinya siapa. Tiba-tiba belum kerasa kirain udah sebulan gitu. Ya kirain udah berapa lama. Ternyata baru sebulan. Udah masuk nunggu keempat gak sih? Iya sih. Kayaknya dia udah keluarin deh. Udah, udah. Lagi dijoin. Lagi dijoin ya. Halo. Halo kak. Halo kak. Welcome back. Keputus ya? Aduh. Ya ampun ya. Jadi gimana nih? Mau lanjutin aja atau mau udah masuk sesi tanya-jawab atau gimana? Oh masih ada waktu sih kak. Boleh. Lagi tanya kak gak apa-apa nih. Lagi seru nih. Lagi liat-liat tadi kita. Kecil mata kalian. Yang ditakutkan terjadi ternyata. Ternyata. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai yang sepatu merah ya? Sepatu merah. Belum mulai yang ini kak. Belum. Yang ini yang. Sel alien tadi. Nah ini nih. Ini nih. Yang DLM. Ke bawah lagi kak. Yang Pumas Wed. Pumas Wed. Nah ini. Ya pokoknya gitu lah. Jadi kebetulan aja maksudnya kayak si sepatu ini rilis pas sebelum ada kejadian BLM di Amerika gitu. Jadi maksudnya kita juga gak mau mengkapitalisasi dari kejadian itu gitu ya. Tapi ya maksudnya kayak Puma punya histori lah di sejarah orang kulit hitam di Amerika lah gitu. Khususnya ketika Olimpiade di Meksiko ini gitu. Meksiko bukan sih. Gue lupa. Ya kayaknya. Gitu lah. Terus yang ini. Teku tuh. Project. Re-issue gue pertama. Maksudnya sama kayak kita cuma dapet sampel size perempuan, size cewek, size kecil gitu. Jadi re-issuenya tuh. Maka waktu proses yang panjang lah. Karena kita harus. Karena kita pengen sepatu ini premium jadi produksinya di Itali kayak gitu. Jadi walaupun mereka teknisinya handal gitu. Ketika harus dari issue sepatu yang udah rusak gitu yang susah juga ya. Tapi akhirnya bagus sih. Maksudnya kita juga puas sama resultnya gitu. Terus untuk orang yang suka sepatu klasik ini kayak easy to wear banget. Nah ini project Netfit itu kayak project yang tadi gue bilang di awal-awal. Yang hubungannya sama inovasi tim innovation gitu. Jadi intinya si Netfit ini kayak textile yang di-develop sama tim innovation. Yang kayak sarang lebah itu. Dimana si usernya bisa meng-customize si fit uppernya itu. Jadi kayak lacingnya. Jadi karena lubangnya banyak. Kalian mau gimana pun lacingnya bisa aja gitu. Intinya gitu sih. Untuk better fit. Jadi gak harus kepaku sama lubang di sepatu yang disitu-situ aja gitu. Terus yang ini kayak project Railfox. Proyek salah satu proyek yang gue suka banget. Karena dari awal sampai akhir kayak proyeknya prosesnya lengkap gitu. Jadi gue nentuin si usernya siapa gitu. Persona usernya seperti apa. Terus temanya tuh. Concrete Jungle. Jadi kayak post-apokaliptik. Terus gimana kita menghubungkan si narasi yang kita buat itu ke rana fashion atau sport style gitu. Apa ya? Kalian tau game apa sih? Game zombie itu? Yang apa ya? Planet Jesus zombie. Bukan yang apa ya? Aduh gue lupa namanya. Pokoknya karakter utamanya cewek namanya Ellie gitu. Ya pokoknya gitu lah. Jadi inspirasi sama itu. Jadi kenapa? Di komen tuh ada jawab. The last of us tak? The last of us. Last of us. Ya last of us. Ya jadi temanya tuh narasinya keinspirasi sama itu. Jadi karena gue bilang concrete jungle terus post-apokaliptik. Jadi gue nyari image-image untuk mood board yang yang mengkomunikasikan tema itu gitu. Yang mengkomunikasikan tema ini tuh. Kalo misalkan lu dilepas ke situasi kayak The last of us atau I am legend gitu. Skillnya gitu. Terus lu harus beradaptasi sama situasinya. Lu bakal nemuin item-item seperti apa sih yang bakal lu pake untuk survival. Jadi kayak mood boardnya keinspirasi sama itu gitu. Ini beberapa proses sih. Jadi kayak jadi gue bikin gue selotip kertas sepatunya. Terus gue bikin mock-up sendiri gitu. Kayak pake kertas. Terus gue nih developer nih kayak gini gitu. Oh kayak gitu yaudah. Terus mereka bikin kayak dari versi. Pake versi kulit. Pake versi sintetik. Terus jadinya seperti itu. Terus ini ada 3D printnya juga sama 3D imagerynya. Terus akhirnya sepertinya kayak gini. Gue suka banget sih. Maksudnya kayak gue personalnya suka karena luxuries banget gitu. Karena materialnya bagus terus simple. Terus sesuai dengan apa yang ada di visi atau di kepala gue gitu. Terus ada colorway yang keinspirasi sama kayak camouflage atau military gitu. Sesuai dengan si temanya tadi. Terus ini kayak Trail Fox 9 Tales. Jadi ini kayak sequelnya. Sequelnya si Trail Fox yang tadi yang sebelumnya. Jadi ini ada marketing pushnya segala macem. Jadi kelanjutannya seperti apa kayak gitu. Jadi ini karena masuknya tuh buat season autumn winter 19. Tadi kan gue bilang ya kayak ada tema yang hubungannya sama Jepang gitu. Jadi masih konsepnya reanimation. Tapi di satu sisi tuh kayak ada keywordnya tuh crafted. Terus hyper technical dari Meka atau apa ya. Kayak robot-robot Gundam. Terus detail yang apa. Kayak mereka kan sangat bagus ya di craftsmanship gitu. Jadi gue ngeliat ke archive kita juga di archive Puma. Itu apa sih yang meretasan-atasikan si detail dan craftsmanship itu gitu. Ada sepatu ini kayak boat shoes. Terus ada pipingnya di area frame-nya. Jadi gue inspirasi sama itu. Terus ya ini ada ya kalau kalian suka Naruto. Tau si Kyuubi-Kyubi itu. Jadi di dalam lidahnya ada patch Kyuubi itu. Jadi oh sesuatu yang gue lanjutin dari si sepatu ini tuh. Si Triavox sebelumnya tuh. Kalau misalkan kalian suka outdoor kan tau ya. Maksudnya pasti ada patch-patch yang apa ya. Yang sifatnya kayak. Apa ya kalau pramukal gitu kan ya. Kayak patch-patch outdoor lah gitu. Kayak yang apa. Oh kalian masuk club outdoor apa gitu. Nah si logo project Triavox ini. Ada di belakang sih. Di hill-nya ditumit sepatunya. Jadi sama gue dilanjutin ke patch ini gitu. Jadi biar masih ada link-nya sama si project sebelumnya. Tapi sekarang temanya kayak. Ya si sembilan ekor ini sih. Karena namanya Foxy kan. Si Kyuubi itu kan rubah sembilan ekor gitu. Terus ini kayak foto cantik. Prosesnya sebenarnya prosesnya lebih berantakan. Cuman untuk keperluan portfolio. Jadi ya ada foto gue disini lah. By the way kalian masih ngikutin gak? Masih kedengar gak surah gue? Masih-masih kak. Masih jelas. Oke sip. Sip sip sip. Ya jadi ini kayak. Apa kayak technical drawing aja sih. Maksudnya kayak sketch-sketsa drawing. Kayak. Ngejelasin kayak si lacesnya tuh. Ada toggle-nya. Jadi kayak quick lacing. Terus ini ada. Yang tadi gue bilang sih. Ada patch di belakang lidahnya. Untuk ngasih liat detail. Terus. Yang warna orange itu di tengah. Yang di tengah. Tali-tali itu. Material reflective. Terus ini ada photoshop dari. Account. Beberapa account yang ngejual sepatunya. Tadi. Si warna hitam putih ini tuh. Waktu gue propose tuh. Propose untuk. Kolaborasi sama BTS. Lalu lah ya BTS ya. Boy band K-pop gitu. Waktu-waktu itu. Si BTS masih sama Puma gitu. Cuman. Jadi. Si warna hitam putih ini. Tadinya gue tujuin. Buat. Apa. Buat. Apa ya. Kolaborasi issuesnya. Buat BTS. Cuman. Waktu itu. Kayaknya BTSnya. Habis kontrak sama Puma. Terus mereka sama Vila. Jadi. Si. warna hitam putih ini. Jadi warna basic. Yang kita. Yang untuk. Untuk. Untuk inline range aja gitu. Bukan untuk kolaborasi. Terus. Mbak ini. Yuna. Kayaknya. Bukan kayaknya sih. Gue tau sih. Singer. Dari Korean. Pop juga. Terus ini warna putih ini. Yang khusus buat. Market Korea. Udah. Begitu tuh Fox. Terus. Yang ini terakhir. Proyek kolaborasi. Puma. Sonic. Waktu kemarin Sonic. Rilis filmnya. Kita bikin aktifasi. Untuk. Si film. Sama untuk. Beberapa proyek kita. Karena gue besar. Di tahun 90-an. Jadi gue tau gitu. Sonic sama Megadrive. Mungkin. Kalian kayaknya gak tau ya. Sega Megadrive apa. Atau mungkin tau gitu ya. Karena ini udah tua sekali. Game nya. Konsolnya. Jadi ini inspiration. Moodboard yang. Gue ambil. Untuk. Si proyek ini. Gitu. Ada Sonic. Sonic sama. Versi Super Sonic. Terus Nacos. Sama. Versi Super Nacos. Terus kayak beberapa. Detail-detail yang ada di game nya. Terus. Ya apa. Kayak inspirasi sama. Grafik sama. Warna chrome. Di tulisan Megadrive itu. Ya gitu lah. Jadinya seperti ini. Beberapa proyeknya. Ya. Yang ini. Versi. Apa ya. Kayak si biru sama garis merah. Itu merepresentasikan si Sonic sama Nacos. Ketika lagi lari gitu. Jadi kayak. Kayak apa sih. Kayak. Kayak. Bolt of flash gitu. Terus. Yang di bawahnya ini. Versi. Supersonic nya. Jadi ada. Hint. Warna gold nya. Terus yang. Merah sama gold ini. Versi Super Nacos nya. Ini. Ya. Versi. Ya. Sepatu Trail Fox. Dengan. Dengan. Kolaborasi Sonic juga. Terus. Ya. Begitu deh. Selesai. Gimana nih. Saya stop share screen. Atau ada yang mau bertanya. Atau bagaimana. Boleh kak. Kayaknya. Boleh ya net. Langsung dibuka. Sesi tanya jawab aja. Atau bagaimana. Jadi gue stop share aja ya. Iya. Mungkin aja. Kalau ada yang mau tanya. Keren banget nih kak Raka. Eh panggilannya. Kak Raka atau. Kak Guma. Kak Raka Guma. Kak Raka aja. Cuman. Cuman temen-temen kecil gue. Gue doang yang manggil Gema. Udah gak ada yang manggil Gema maksudnya. Eh by the way makasih ya. Dikasih kesempatan untuk sharing. Oh iya. Temen-temen mahasiswa. Kita justru yang harus makasih kak. Dapet kesempatan. Lihat-lihat kayak. Tadi portfolio nya. Sampai di share juga. Keren banget. Ini lagi di kantor sih sebenernya. Jadi. Mungkin kalau misalkan tadi ada waktu kayak. Lima menit sebelumnya gitu. Jadi gue bisa ajak jalan ke jembatan. Kayak yang isinya. Kita tuh ada dua gedung kan. Ada dua gedung yang. Yang keputus sama jalan raya. Nah jadi. Si gedung ini disambungin sama jembatan. Di atas jalan raya. Nah di jembatan itu kayak. Ada memorabilia cuma dari. Jaman kapan lah gitu. Jadi kalau misalkan tadi awal-awal. Kita bisa. Kita bisa. Catch up lebih awal. Mungkin bisa. Bisa gue share yang di jembatan itu gitu. Begitu. Ya so kalau ada pertanyaan silahkan. Ada gak nih. Ada nih kak. Oh iya ya udah. Kok kok habis ini ya. Habis abisnya. Aku bacain ya. Aku mau nanya kak. Untuk proyek rework. Dari style-style klasik. Yang emang udah ikonik banget. Gimana caranya biar style klasiknya. Gak hilang. Karena elemen-elemen baru yang ditambahin. Sebenernya. Oke. Mau langsung dijawab aja. Atau dikumpulin dulu pertanyaan. Boleh kak. Langsung jawab aja ya. Jadi. Sebenernya. Pertanyaan bagus sih. Itu sebenernya. Gimana. Gimana. Gimana kesepakatan kita sama. Product manajernya ya. Jadi. Intinya tuh. Kalau misalkan kesepakatannya kita. Ada istilahnya one to one. Reissue gitu. Jadi kayak. Satu banding satu aja gitu. Kita gak bakal ngerubah. Aneh-aneh. Jadi kayak. Kalau misalkan kita. Punya satu sepatu C. Sepatu A nih. Kita reissue gitu. Yaudah. Kita. Bahkan. Si cetakannya juga. Kita harus. Buat. Berdasarkan si sepatu itu. Biar kita gak ngerubah. Apa ya. Overall silhouette. Dari si sepatunya gitu. Nah. Tapi ada satu. Tapi ada. Project reissue. Di mana kita harus mengimprove. Si loopnya gitu. Biar kelihatan lebih bagus. Karena. Itu maksudnya. Ya itu yang tadi gue bilang. Kayak. Keputusannya balik lagi ke. Kesepakatan kita aja gitu. Dari tim desain. Ngerasa. Oke gak. Dengan. Dengan si siluet ini gitu. Atau brandingnya oke gak. Sesuai dengan branding guidelines gak. Atau. Kenyamanannya cukup gak. Atau siluetnya. Terlalu. Terlalu kuno kah. Jadi kita harus. Refram sedikit siluetnya gitu. Itu tergantung sama. Kesepakatan kita aja sih. Tapi intinya ya itu. Penambahan elemen barunya pun. Kayaknya gak terlalu banyak. Paling kita cuma main. Ngerubah siluet. Sedikit gitu. Bukan ngerubah ya. Memperbaiki siluet. Menambah kenyamanan yang jelas gitu. Karena demand konsumen sekarang kan. Comfort first ya. Jadi itu yang paling penting. Tapi kita gak. Gak nambah. Elemen-elemen baru. Sampai kita harus merubah. Siluet sepatunya. Jadi gak kehatan kayak klasik lagi gitu. Kayak gitu sih. Semoga gak jawab ya. Itu dari Alivia tadi. Boleh dong sekarang. Tadi Alivia angkatan 20. Sekarang angkatan 19. Kak Fahri Jadmika panggilannya Wawong. Boleh dong. Sorry. Berarti 2020 baru masuk ya. Baru masuk. Menjurusan. Iya. Baru masuk menjurusan. 2019 tahun ke tingkat berapa tingkat? Tingkat 3. Tingkat 3. Terus yang baru. Yang 2021 belum masuk ya? Masih TPB. Itu udah ada lagi ya? Persiapan. Oh ya oke. Oh. Masih. Oke. Iya ya. Kalau dari saya ada dua pertanyaan Kak. Jadi sebelumnya kenalin ke aku Fahri. Apa namanya? Biasanya kalau ada dua panggilnya Wawong. Jadi buat pertanyaan pertama saya itu. Proses dari desain apa namanya? Apa namanya? Desain sepatu gitu. Misalnya ada tema gini. Misalnya dari kumanya ada kayak tema kolep sama siapa gitu. Itu biasanya proses dari. Kalau saya pikir mungkin desainnya nggak mungkin cuma satu ya. Kayak yang masuk buat jadi pertimbangan. Pasti ada beberapa desain. Terus habis itu proses dari desain yang masuk sampai terpilih di ACC itu gimana? Kalau dari pumanya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua. Apa namanya? Dari Puma sendiri itu punya formula ergonomis sendiri nggak sih Kak buat sepatu-sepatunya? Kayak sudah punya formula gitu buat rancangan seperti ergonomis gitu kayak gimana atau kayak gimana. Karena kalau aku misalnya ngegambar sesuatu ya aku ngegambar sesuatu asal aja. Kayak aku nggak tahu yang sebenarnya ergonomis buat kaki orang-orang itu kayak gimana. Kalau ada pertanyaan ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama. Prosesnya. Jadi kalau misalkan timeline yang dari awal proses kita dapat brief. Sampai sepatu keluar di market itu 18 bulan. Jadi itu termasuk produksi dan masuk ke toko segala macam ya. Sama aktivasi, sama marketing support kayak gitu 18 bulan. Nah, tapi untuk prosesnya sendiri untuk kita nggak desain. Kurang lebih berapa ya? Empat minggu ya? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah kurang lebih empat minggu sebulan lah. Sebulan lebih lah. Itu kayak kita ada sketch review. Ada desain review satu. Desain review dua. Itu biasanya gapnya antara itu seminggu lah. Kurang lebih ya. Seminggu hari kerja lah. Terus abis itu sign off. Abis desain review dua sign off. Nah, di sign off ini kita harus sudah punya proposal desain yang fix. Sesuai dengan kesepakatan tim desain sama tim product manager gitu. Nah, ketika kita propose itu juga, kita kasih ya kayak yang tadi gue bilang di portfolio gitu. Jadi, kita kasih narasinya seperti apa, storytellingnya kayak gimana, mood boardnya apa, si usernya, personalnya seperti apa, kayak gitu. Terus, apalagi ya. Terus, color pack-nya. Jadi, kayak untuk satu sepatu itu biasanya kita ada empat color. Empat color, empat tema warna lah. Empat tema warna. Nah, misalkan tema warna satu, tema warna dua, tema warna tiga, dan seterusnya gitu. Nah, satu tema warna ini ada empat warna. Jadi, ketika desain sign off, paling enggak kita dari empat tema warna ini, kita masih harus punya dua lah, paling enggak dua warna each gitu. Jadi, kurang lebih dari apaan lah kita presentasi terakhir gitu. Nah, itu kayak kurang lebih seperti itu. Jadi, prosesnya lumayan panjang dan lumayan apa ya, ya lumayan pelik lah. Tapi, itu ke aplikasi ketika kita ngomongin produk-produk yang inline. Inline itu artian produk dari Kuma aja, bukan kolaborasi. Kalau kolaborasi beda lagi. Kita harus ngobrol sama partner, harus harus ketemu misalkan kayak siapa ya, Kid Super, atau misalkan projeknya contohnya Sonic gitu. Kita ngasih beberapa beberapa proposal design entah sama Sonic atau sama tim dari Nintendo, mereka lihat, oh ini oke, warna ini oke, warnanya sesuai dengan guideline-nya Sonic the Hedgehog atau oh kita harus masukin logo Nintendo atau logo Sega-nya gitu-gitu. Itu kayak taktokannya timeline-nya memang ceritanya beda lagi. Untuk yang pertama, ngejawab nggak? iya kak, iya kak, terjawab. Oke. Itu sih yang saya tahu. Untuk yang kedua, kita punya last, last itu kan cetakan ya, cetakan, dan ada versi digitalnya juga gitu. Kita mau sketch seaneh apapun gitu, ketika kita lagi ideation process, tapi ketika kita udah masuk ke proses tech pack, tech pack itu kayak, kan tadi gue bilang ya, ada proses sign off ya, desainnya di ACC lah isinya. Desainnya ACC dari semua pihak gitu. Oke, kita, setelah itu kita masuk ke proses tech pack. Nah, ketika kita masuk ke proses tech pack itu, si gambar, tech pack itu basically gambar kerja lah. Nah, si desain si sepatunya itu nggak bisa asal-asalan gitu. Kita, kita udah nentuin tuh pas tech pack itu, kita mau pakai cetakan sepatu kode berapa misalkan, misalkan kode HE 067 misalkan. si bentukan sepatunya itu harus sesuai dengan bentuk si cetakannya itu, jadi kita nggak bisa asal-asalan. Bayang nggak usul. Nah, si cetakan sepatu ini macam-macam bentuknya ada. Ini udah disesuaiin, kita udah koordinasi sama, apa ya, ada perusahaan yang emang khusus ngurusin ergonomi dan last gitu. Jadi, kalau kita ngubah si lastnya sedikit pun, mereka harus tetap mempertimbangkan kenyamanan si usernya gitu. Tapi kan, karena gue ngomong dari sisi sport style, kita kan ngomong sepatu lifestyle ya, sepatu fashion. Jadi, bukan sepatu yang dipakai untuk lari, bukan sepatu yang dipakai untuk basket gitu. Jadi, minimum requirement-nya nyaman dipakai sehari-hari aja. Tapi ya gitu, kita udah punya standarnya, udah punya standarisasi yang tergantung sama last atau cetakan sepatu yang seperti apa yang kita mau pakai gitu. Itu juga nanti mempengaruhi siluat sepatunya seperti apa. Karena sepatu yang court-inspired atau tenis atau basket-inspired sama sepatu running, lastnya beda, cetakannya beda. Tapi untuk menjawab pertanyaan lu, kita punya formulanya, kita punya, semua brand punya, semua brand punya standarisasi-nya. kadang-kadang ada brand yang lebih baik, ada brand yang, ya, so-so, atau mungkin ada brand yang cuma pakai dua atau tiga last, udah, itu aja gitu. Kayak gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Baik, udah cukup. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada dari Alia Zahra ke Angkatan 20. Aku bacain ya, Pak. Aku mau ngomongin gue ya. Permisi, Kak Raka mau tanya mengenai pengalaman kakak selama di perusahaan foodware, khususnya di Jerman. Kira-kira hal dan pengalaman unik apa saja yang kakak temui selama kerja di luar negeri? Terus bagi yang tertarik untuk yang punya minat untuk kerja di luar, kira-kira hal apa saja yang harus diketahui terlebih dahulu dan dipersiapkan dari sekarang. Terima kasih. Lebih ke persiapan, Kak. Iya, iya. Kalau apa ya, pengalaman gue, gue jujur, gue seumur hidup tuh, gue belum pernah keluar negeri. Jadi, ketika gue apply ke Puma, terus pas di-interview, kamu yakin nih mau pindah ke Herzog-Nawrah gitu? Maksudnya kantornya kan di Herzog. Terus ini tuh di kampung. Terus gue bilang ya, ya maulah gitu, gue gak mau kerja di Jakarta selamanya gitu, capek gitu, kayak gak enak lagi. Gue sih lebih mending di kampung gitu. Dan waktu itu juga, gue gak bilang ke mereka, bukan gak bilang sih, gue bilang kayak, gue belum pernah keluar negeri. Jadi, pengalaman gue, waktu, ya pengalaman pertama kali keluar negeri, ya ke Jerman ini, terus langsung kerja, terus langsung tinggal, sampai lima tahun aja gitu. Jadi, ketika, gue belum pernah naik persawat, gue pernah, eh, naik kesalah pernah, tapi belum pernah yang long haul, atau transit gitu, ketika transit juga kayak, gila ya ini orang-orang macem-macem, terus ada orang dari, ternyata orang Arab, gak cuma orang Arab doang, tapi ternyata daun kulit hitung, terus di Turki kayak, terus kayak gimana ya, transit gitu, di bandara besar, terus orang berseliburan, terus kita kan, belum pernah kemana-mana ya, antara panik sama excited gitu, jadi kayak, mata terbelalak aja gitu. Terus begitu nyampe kesini, pas lagi winter lagi kan, aduh gimana ya, maksudnya, gak pernah ngeliat salju gitu, jadi, kayak, apa, walaupun seprepare apapun gitu ya, ya dingin mah, minus mah, ya kenalah gitu, ya nama juga, orang dari Propis ya, tapi, gitu sih, lucu sih gitu, terus, ya, yang lucunya ya, ya apa ya, orangnya macam-macam gitu, kayak, ketika, ketika, gue ngeliat di TV, atau gue ngeliat, ngeliat apa ya, orang bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris gue lumayan oke gitu, tapi, ketika, harus terjun langsung, terus, ngomong, itu, beda soal gitu, terus, kan yang ngomong bahasa Inggris kan disini, logatnya macam-macam ya, ada yang dari, Spanyol, ada yang dari, Jerman, ya sejaman gitu, ada yang dari Inggris gitu, agak British kan, juga macem-macem ya, maksudnya, lucu aja gitu, ada yang dari Vietnam gitu, terus kayak, logat British kok, kok macem-macem ya, gue gimana ngedengerinnya gitu, yang dari Liverpool begini, terus, yang dari, Coventry seperti ini gitu, orang Spanyol ngomongnya cepet banget, orang Portugal, gak ada jedanya kalau ngomong gitu, terus kayak, ya lucu aja gitu, kayak, agak, agak, agak shock juga gitu, ketika datang kesini gitu, ya, maksudnya bisa dimaklumin lah, karena, gue belum pernah kan, ke luar negeri gitu, mungkin, untuk, teman-teman yang, yang masih kuliah gitu, kalau emang tertarik untuk kerja disini, coba, cari internship, maksudnya, gak usah di Puma sih, maksudnya dimanapun gitu, apalagi yang produk gitu ya, kayak, karena, sejujurnya, lebih awal punya, lebih awal ke ekspos sama kultur seperti ini gitu, lebih bagus buat karir kalian sih, gitu, lebih bagus buat mental kalian gitu, jadi, ketika lulus juga udah tau lah gitu, kayak pengen apa gitu, terus mentalnya udah, 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 udah apa ya, udah terlatih lah gitu, untuk mengatasin atau, apa ya, menghadapi barrier-barrier, culture-barrier seperti ini gitu, ya gue udah bilang sih ke, ke Kagi ya, Kagi, tau Kagi gak, Bapak Ogi, ya tau Pak, ya ya, ya ya, jadi, panggil Pak Jus, Pak, Pak Ogi ya, maksudnya, panggilnya apa Pak Ogi, iya Pak Ogi, Pak Ogi ya ya, maksudnya, Pak Ogi maksudnya, gue aneh omongnya, terus, jadi, ya gue bilang, kayak, ya dong nih, mahasiswa ITB, mana nih yang mau, ada yang tertarik foodware gak gitu, ada yang mau internship disini gak gitu, soalnya, apa ya, harus lebih banyak aja sih, orang-orang yang, yang kesini, ada anak, 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 isi solo gitu, anak Jogja ya, dia internship di, di Puma Football gitu, jadi graphic designer, ada, maksudnya sekarang juga ada gitu, tapi, gue pengen lihat, anak-anak, apa ya, teman-teman dari, anak-anak produk, khususnya gitu, yang tertarik mau foodware, bisa kesini juga gitu, soalnya, kesempatannya langka banget, terus digaji lagi, ya cuman mungkin, yang harus kalian lakukan, ya harus riset aja gitu, harus riset, nyesuaikan kalender akademik sama kalendernya Tuma, kayak gimana, biasanya kita disini, nyerima internshipnya, awal Maret, sampai, awal April, biasanya kayak gitu, maksudnya, itu kan, apa, harus disesuaikan juga ya, tapi, apa ya, the sooner, apa ya, secepat mungkin kalian dapat, apa ya, dapat expose, ke internasional gitu, mindsetnya juga berubah sih, soalnya, ya maksudnya jadi, gue juga kaget kan, maksudnya kan kayak, tidak kesini, terus tiba-tiba harus, ngurusin tagihan, harus ngurusin cicilan, harus ngurusin, macem-macem sendiri gitu, kayak, apa ya, ya, bagus sih kalau kata gue, kayak pengalaman yang sangat bagus gitu, apalagi kalau misalkan, teman-teman bisa dapatnya pas, zaman kuliah, jadi kayak, apa ya, sangat aware, apa ya, apa yang terjadi di, di kancah dunia, perdesainan internasional gitu, soalnya, kalau menurut gue, ya namanya intern ya, mahasiswa, maksudnya, ketika, ketika masih kuliah ya, skill, sosial lah gitu, cuman ya, itu perbedaannya mungkin mereka, kayak lebih, aksesnya lebih dekat aja kan, jadi, akses untuk mereka, kayak expose sama, kultur atau, environment kerja seperti ini, itu lebih cepat gitu, dibanding kita yang dari, Indonesia, misalkan, kalau mau berkarya di sini gitu, tapi, gue sangat meng-encourage sih, kalau kalian punya kesempatan gitu, kalau emang kalian pengen gitu, cobain gitu, kayak, sayang Tisan, gitu, maksudnya, ada alumni di sini gitu, tapi, apa, nggak ada almamater yang bisa masuk ke sini, kayak, sayang gitu, kalau gue sih gitu sih, dari gue, atau, menjawab nggak, gimana, apa, Alia, menjawab nggak, Alia, udah, terima kasih katanya, sama-sama ya, ada lagi mungkin yang mau nanya, mungkin, kalau nggak ada yang mau nanya, dari aku boleh nggak, jadi kan tadi kakak bilang, kayak sebagai desainer, harus bisa menjual citra ya kak, cuman, sebenarnya, aku juga, sempat beberapa kali denger gitu, di beberapa diskusi, kadang sebagai desainer, kita perlu, nurunin ego gitu kak, mungkin sekarang aku lebih seringnya denger, kata-kata itu gitu, jadi jangan terlalu, jangan terlalu, semau sendiri lah gitu, cuman, dari yang tadi kak, kak Raka, nyeritain ada banyak portfolio, yang terinspirasi dari, banyak, apa ya, referensi yang menarik banget gitu kak, gimana sih caranya kak Raka tuh, ngebuat itu balance gitu, antara keunikan, sama apa yang dipengenin sama, orang banyak gitu, kayaknya dari aku gitu. Oke, wah pertanyaan yang, tricky, bagus-bagus pertanyaannya, maksudnya, apa ya, itu kayak, kayak proses sih menurut gue, kayak, gimana ya, intinya sebagai desainer kan kita, maksudnya, kalian sering denger lah, maksudnya kayak, kita bukan seniman gitu, kita desainer, jadi kita, membuat atau, memberi solusi, untuk sebuah masalah kan ya, ya gak, terus jadi, kalau, kalau peran gue, di perusahaan ini, gue memberi solusi, untuk, masalah yang, sekarang dihadapin cuma tuh, gimana kita ningkatin sales, nah gitu, jadi, untuk, jadi harus tahu dulu sih, akar penasalahannya apa gitu, jadi, oh untuk ningkatin sales, kalau misalnya gue, oke, berarti, kita bikin sesuatu yang sangat komersil gitu, nah jadi, kalau misalkan bikin sesuatu yang komersil, ya berarti, sesuatu yang harus sangat familiar, buat konsumennya, bener gak, jadi si konsumennya gak bisa, belum tentu bisa mencerna sesuatu yang sangat revolusioner, belum tentu bisa mencerna, kasarnya, apa ya, mungkin mereka lebih suka, pokok dibanding Apple gitu, sebenernya gak, mungkin karena pricenya, atau karena desainnya, gitu, tapi bukan berarti, nih, maksud gue, ketika, ketika kita ngomongin, apa ya, ngejob sales gitu, bukan berarti si Oppo harus ngasih desain bapuk kan, bener gak, jadi mereka bisa aja ngasih desain, atau fitur-fitur kayak, si takedownnya dari Apple, untuk konsumen yang mereka tuju gitu, nah, sebagai desainer, kita harus tahu itu dulu sih gitu, ketika kita tahu, bisa ngejawab, ngejawab permasalahan itu, kita bisa, bisa sedikit masukin idealisme kita, atau bisa masukin ide-ide, gila kita, tapi masih di ranah yang, yang tadi gue bilang, karena gue disini harus bikin sesuatu yang komersil, yang bisa dicerna, masuk ke ranah yang komersil, jadi makanya, kalau kalian yang suka, yang, apa, yang, 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 yang aware sama, apa ya, persepatuan gitu, kayak misalkan tadi si Liquid Cell, yang benar itu, siluatnya kan kayak, chunky sneakers gitu, kayak sepatu-sepatu yang, keinspirasi sama dead shoes gitu, jadi, itu ngejawab tren gitu, tapi, gue masih bisa masukin, si, apa, sedikit unsur, guanya disitu, gue suka anime, gue suka, apa ya, nerd culture gitu, jadi gue masukin unsur-unsur disitu, tapi masih di ranah yang, komersil tadi gitu, jadi intinya sih sebenarnya, kalian harus tahu dulu gitu, kalian berhadapan dengan siapa gitu, kalau misalkan, emang briefnya, oke, kalian bikin sesuatu yang gila deh gitu, yaudah bikin aja, karena emang requestnya seperti itu gitu, tapi kalau misalkan briefnya, atau, tuntutannya untuk bikin sesuatu yang, komersil, yang dimana, kita sebagai desainer harus, bisa, ngasih balance, tentang apa yang kita pengen, atau apa yang kita pengen tuangkan, ya kita harus bisa ngasih balance itu gitu, karena, yang paling penting kan, itu kan tadi, kita menjawab solusi gitu, eh, memberi solusi, menjawab permasalahannya itu gitu, gitu. Berarti emang, harus melihat, tempatnya juga ya Kak, tempat selama itu. Jadi case by case, ya harus case by case, jadi kayak, kita juga, ya desainer, pokoknya desainer yang baik tuh ya, bukan, gimana ya, ada, 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 apa ya, misconception, kalau, desainer yang keren itu teh, gue gak tau ya, kalau sekarang masih relevant, itu gak, Philip Star, gitu, atau Zaha Hadid, tapi, untuk mencapai kesana juga, mereka, ada yang ada beberapa proyek, yang kita gak tau gitu, mereka bisa bikin sesuatu yang gila, karena mereka sukses dulu, bikin sesuatu yang, yang menjawab permasalahan, dan sesuatu yang gila buat mereka itu kan, itu mereka gak menjawab permasalahan, tapi kan, menjawab permasalahan juga kan, bukan, serta-merta bikin, harus menjawab permasalahan, kita harus menyelamatkan, umat manusia di dunia gitu, tapi bisa menjawab permasalahan, kayak paling kecil, misalkan, aduh, gue kaki gue, gampang pegel, eh gitu, gimana ya, bisa bikin sepatu yang nyaman, untuk sehari-hari, misalkan, untuk ibu-ibu pergi ke pasar, misalkan, itu juga menjawab permasalahan, jadi bukan sesuatu yang harus yang, extraordinary mood, gue sih gitu, menurut gue pribadi seperti itu, jadi yang penting kayak, harus lihat case by case, terus sama, harus menjawab permasalahan, harus mengeri solusi gitu sih, gitu. Oke, oke. Oke, sangat. menjawab sekali, Kak. Mungkin, aku mau ngasih satu pertanyaan, terakhir nih, Kak, dari, dari Navan Hermawan, angkatan 18 ini. Oke, ya. Oke, aku bacain. Ini kayaknya ada yang kita main sebelumnya ya? Kak, kata dia seperti, oh, sama Pak Ogi. Oh, oke. Ini masih sepatu, betul? Oke, oke. Selesai. Iya, saya pelanian apa. Dari Kak Navan mau nanya, Kak, sebelum Kakak masuk ke pensol di 2013, sebelumnya Kakak sering desain sepatu juga ya, Kak? Dan kalau iya, Kakak belajar footwear desain dari mana ya, Kak? Mengingat di DPITB, kita tidak belajar soal footwear desain, dan tidak ada peminatannya. Mungkin boleh tips dan juga sarannya, Kak, untuk belajar footwear desain buat kita para mahasiswa. Itu benar banget. Maksudnya, gue lupa cerita sih. Maksudnya, gue dari dulu tuh dari SMP, sampai SMA, sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah FSRD, gitu. Dari dulu tuh, gue selalu gambar-gambar jersi bola, gambar sepatu, gitu. Karena gue sekolah raga, terus gue, pada saat itu kayak, wah, gue ke-expose sama basket, wah, ke-expose sama sport bola, gitu. Terus, equipment-equipment yang mereka pakai tuh, gue sangat menarik, gitu. Jadi, dan gue suka gambar, gitu. Jadi, ketika gue gambar, misalkan, contohnya Zidane, gitu, pada saat itu ya. Jadi, orangnya jelek banget, gitu. Tapi sepatu-tunya bagus, gitu. Jadi, kayak proporsinya aneh, tapi sepatu-tunya bagus, gitu. Jadi, yang tadi gue bilang, gitu. Gue sebenarnya kayaknya dari dulu udah tahu, maunya tuh gue apa. Cuman gak tahu, ternyata ada channel untuk, untuk apa ya, untuk menyeluruh, kan itu, gitu. Dan, ketika masuk ITB, kan, profesi, pada 2003 gitu, profesi putwar design, kan belum kita kenal, ya. Belum-belum sesamilar sekarang, gitu. Jadi, taunya pada saat itu ya, otomotif desainer, car designer, gitu. Jadi, ketika masuk pun, gue pengennya, oh, ntar dulu semungkin jadi, kayak sekuku gue kali ya, kerja di Honda, atau apa, gitu. Tapi sebenarnya gue, lebih suka ngedesain sepatu, gitu. Jawabannya, gak, gak ada, gak ada, apa ya, gak ada pelajaran, atau kursus, yang spesifik, untuk gue belajar tentang sepatu. Tapi karena, gue emang suka sepatu, maksudnya gue suka, bukan, apa ya, bukan, bukan kayak, bukan hypebeast, ya. Bukan kayak hypebeast, tapi gue suka tuh, kayak gue ngulik, oh, ini sepatunya begini, oh, ternyata itu material gitu, oh, ternyata bentukannya gitu. Jadi, gue suka gambar-gambar sendiri aja, gitu. Terus, mungkin pada saat itu, akses internet belum terlalu bagus, gitu. Jadi, gue cuma tahu, satu, dua orang doang, gitu. Jadi, oh, mereka cara gambarnya begini, oh, cara bikin perspektif seperti ini, oh, ternyata, si sepatu teh ada berbagai macam, dan kita harus, gitu lah. Jadi, intinya belajar sendiri sih. Di ITB, di DP ITB emang gak ada, gitu. Tapi, mungkin, bagusnya, bagusnya buat mahasiswa tuh, jadi lebih, lebih orientasinya ke problem solving, kali ya. Jadinya, menurut gue sih, Jadi, ketika, ketika, kalian mau interview dimanapun, atau kalian mau bikin bisnis sendiri, gitu. Kalian, yang ada di mindset kalian tuh, ya itu tadi, problem solving, gitu. Jadi, mau, mau kalian ngedesain rumah, kayak, atau mau ngedesain furniture, kayak, atau mau ngedesain sepatu, gitu. Ketika, apa ya, ketika, kreativitinya, atau otak kreatifnya, jalan, ya. Gue rasa sih, bisa ditempatin dimana aja, gitu. Bagusnya disitu, cuman, ya, mungkin downside-nya, ya, ketika, kayak gue, gitu, gue udah tau dari awal, pengen, 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 pengen foodware, gitu, cuman gak ada channelnya, ya jadi, agak, apa ya, agak luntang-lantung aja, gitu, agak, agak kurang terarah, gitu. Sementara mungkin, orang-orang dari belahan dunia yang lain, misalnya, kayak di Eropa, gitu, mereka udah tau, gitu, spesifik, gue mau foodware, gue fokus aja ke foodware, gitu. Jadi, jadi mereka punya, punya advantage itu, gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman emang, apa ya, sangat tertarik sama foodware, di Indonesia brand-brandnya, udah bagus-bagus tau, gitu. Banyak teman-teman gue juga, di brand-brand itu, yang kayak nge-push, supaya brand lokal tuh, bisa, bisa, bisa lebih, mumpuni lah, gitu, dalam artian, kayak, design and, apa ya, development-nya tuh, lebih, lebih baik daripada, 5 atau 10 tahun lalu, gitu. Jadi, kalau misalnya emang kalian suka, gak ada kata, gak ada halangan sih, untuk kalian belajar, intinya gitu sih. Apalagi sekarang kayak, gampang mau nanya tentang foodware, ada si Raka nih, di Instagram, atau ada, siapa dia, Agustinus gitu, di Instagram, yang emang gerak di foodware juga, aku senang-menang, ternyata tinggal, cuman, ya, phone away lah, gitu istilahnya, tinggal, klik-klik-klik-klik, udah gitu, aksesnya banyak banget, gitu. Kalau misalkan emang tertarik, pasti, pasti bisa lah, gitu lah. Ya. Gitu. Ini berarti PSDP-nya gak di kampus ya? Enggak, Kak. Di sini. Kita baru masuknya 2 minggu lagi. Itu juga rencana. Berarti, berarti remote ya, berarti semua di tempat masing-masing ya? Ini PSDP-nya. Iya. Sekarang. Oke. Dari Kak Novan, oke, makasih Kak, sangat menjawab katanya. Kayaknya, Kak Novan jadi penutup sesi tanya-jawab nih, Kak. Oke. Kita mau lanjut ke sesi selanjutnya. Ini karena Kak Raka Gemma udah kayak menyempatkan hadir gitu, di tengah kesibukan, sampai masih di kantor juga nih. Zoom bareng kita. Jadi dari Panitia ada sedikit persembahan gitu, Kak. Mungkin boleh langsung di-share screen aja kali ya. Kirain ini ya, kayak sembelihan kambing. Satu unit mobil. Sertifikat diberikan kepada Kak Raka Gemma Maulid. Mungkin kita foto dulu, Kak. Sama sertifikatnya. Boleh, 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 boleh. Jadi gue harus gimana nih? Gaya, Kak. Oh, gaya. Iya. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Sip. Satu. Boleh lanjut gak takut ya? Oh, lagi? Oh, yang bingung. Oke. Ini satu, dua, tiga. Sip. Udah, Kak. Iya. Sip, sip, sip. Kalau jelek jangan dipasang ya, katanya. Enggak dong, Kak. Oke, sip. Boleh gak, Kak, ini satu kali lagi sama teman-teman kita suruh on-camp dulu? Ya, boleh, boleh, boleh. Sip. Boleh, boleh. Boleh nih yang hadir pada on-camp dulu. Kita foto. You on-camp, you on-camp. Guys on-camp, semuanya. Berarti ini disini umurnya berapa sih semua? Rata-rata, rataannya. Rata-rata 20, 19. Oh, my God. Beda sedikit kita. Iya, sedikit. Beda satu dekade. Ayo, ayo, yang lain. Berarti Kak Rakani seangkatan sama Pak Ogi atau gini? Atau adiknya? Oh, enggak dong. Oh, enggak? Saya lebih muda dong. Iya, lebih muda daripada Ogi doang. Kira-rata Pak Ogi, sorry, sorry, sorry. Siapa yang 2003 yang jadi dosen? Gak ada kayaknya ya. Hari-hari, dosen gak sih? Oh, Bu Merina ya? Bu Merina ya? Bu Nedina. Bu May ada Bu... Merina. Oh, Merina. Merina. Iya, Bu Merina. Bu Nedina gak tuh. Beliau dosen selalu juga. Bu Merina dibawah saya. Maksudnya saya 2003, enggak tahu 2003 siapa. Enggak ada kayaknya. Diajar Pak Imam enggak ada lupa? Pak Imam, Pak Almarhum, Pak Dodi, Pak Andar. Pak Andar baik banget sama saya tuh. Kayaknya kalau dibeli Almarhum enggak ada ya, kayaknya saya enggak bisa bikin sepatu deh itu TA-nya. Soalnya dulu, kayaknya masih yang bikin alas kaki itu sedikit dan berdasarkan pengalaman senior-senior sebelumnya, biasanya TA alas kaki itu enggak digolin gitu sama dosen-dosen. Tapi gue dapet A, cuy. Sekali-sekali dapet A, sekolah ya. Pasti A. Oke nih. On cam lagi dong. On cam lagi dong. 17. Malu kucing gini. Ini berarti 17, 17, 5, 15, gitu ya. 17, 5, 20 ya. 18 sih Kak, dari 18, 19, 20. Dulu tuh kebiasaan latih 17, 50, 30, 4. Nomor nim gue kan 17, 50, 30, 40. Jadi, ya. Sekarang udah beda nomornya. Mau langsung aja Nat? Atau mau nunggu lagi? Oke, oke. Siap. Oke, semuanya Gaya. Aku hitung ya. Satu, satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah, Kak. Oke. Makasih Kak Raka. Makasih Kak Raka. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman juga. Oke, langsung ditutup aja. Ya. Dari Kak Raka ada sedikit. Oh, udah pada keluar nih. Oh, enggak enggak, udah baru keluar ya, udah. Bisi dari, udah ya, Nat? Udah-udah keluar ya, Nat? Iya. Oke, udah bisa meninggalkan ruangan ya, Kak. Terima kasih Kak Raka. Terima kasih teman-teman. Makasih Kak Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Makasih teman-teman. Makasih Kak Raka. Makasih Kak Raka. Makasih Kak Raka. Makasih Kak Raka.